Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kali ini ada sebuah video yang diunggah oleh Tribun News yang berjudul Paslon 03 kalah telak Pengamat Ganjar berlaku arogan dan emosional tapi kerjanya tak memuaskan dan ini merupakan pendapat dari pengamat politik dari Citra Institut Afriza yang menyebutkan kekalahan dari Ganjar Pranowo karena sosoknya yang arogan Nah sebelum ke videonya, Gujang ingatkan kepada kalian agar menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi salah paham Nah tanpa berlama-lama mari kita simak pendapat dari Bapak Afriza selaku pengamat politik Ganjar Kenapa koreksi Ganjar? Pertama, sangat mudah Ganjar berarti dianggap tidak atau kurang begitu memuaskan Satu Yang kedua, Ganjar itu arogan Dia menyerang Prabowo dengan sangat keras tapi dia melupakan bahwa masyarakat butuh kesantunan Yang ketiga, bagaimana politik framing Ganjar Yang terlihat intelektual Yang terlihat cerdas, tampan, pelamboyan, bijak Tapi tidak sesuai dengan bahasa yang dikeluarkannya Ia emosional ketika penutup akhir di debat Ia mengatakan wajah ditaktor Otoriter Walaupun yang dibaca adalah kutipan dari Pak Presiden Jokowi Dodo saat itu Tapi masyarakat melihat Kenapa harus dibaca itu? Ada apa? Kenapa harus seperti itu? Kenapa tidak bisa berpelukan? Kenapa tidak bisa bersalaman? Itu yang dinilai oleh masyarakat Dan berikutnya Bisa jadi masyarakat melihat Ketulusan Pak Prabowo itu yang bernilai Dibandingkan melihat etika dari Gibran Oke, etika Gibran bermasalah Tapi masyarakat merespon bahwa Presidennya tetap Yang bekerja tetap seorang Presiden Yaitu Prabowo Dan berikutnya Masyarakat butuh seorang pemimpin Yang mungkin dia merindukan mantan militer Dan yang ketiga Ketulusan hati dari Pak Prabowo ini Itu sekali lagi saya katakan Membuktikan bahwa Pilpres beda dengan Pilkada Pilkada boleh keras Boleh saling gesek-gesekan Saling menghina Dan itu yang menyebabkan Pak Anies terpilih Tapi Pilpres tidak Pilpres berbicara siapa yang lebih bijak Santun punya visi-misi Siapa yang bisa menarik Simpatik masyarakat Bukan menarik Pikiran di masyarakat Banyak diksi di masyarakat Di otaknya Ini orang kok arogan ya Ini orang kok Terlalu terobsesi ya Apalagi Mahfud juga Berbicara Menyalahkan seorang ibu Iryana Yang melahirkan Seorang anak yang dianggap tidak beradab Yang dianggap dosa kepada bangsa Dan itu benar-benar Menjadi Posisi yang Wow Ini Capres dan Jawapres yang sedang kalut Yang emosional Dan itu direspon Dengan tidak memilihnya Makanya di dalam TPS Kalau kita ikut Di TPS Antara Pilpres Dengan DPR RI Itu pasti ada pertanyaan Ataupun Celetukan Yang menyatakan Sepia Sepia Suara Sah Ganjar Mahfud Nah ini pertanyaan yang sangat Menohok Wow Nah Itu barusan Pendapat dari Bapak Afriza Selaku pengamat politik ya Mari kita simpulkan bersama Oke Ujang juga selaku warga Indonesia Juga memang Sependapat ya Kita ini merindukan sosok Pemimpin yang benar-benar bijak Benar-benar humble Benar-benar santun Kan pemimpin yang Tulus ya Yang ada bukti gitu Bukan cuma janji Kan seperti itu Nah buat kalian Silahkan kalian bisa menyimpulkan Setelah menonton video ini Ujang ucapkan terima kasih kepada kalian Yang sudah mampir di video singkat ini Semoga kalian sehat selalu Lancar rejeki Selamat beraktifitas Ujang halupamit Sampai jumpa lagi di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax